PEMANJUAN KEBUDAYAAN pengelolaan kebudayaan di negeri yang sekompleks dan sekaya ini apalagi karena kalau baca berita nonton TV pernyataan-pernyataan Jokowi selalu kayaknya tergantungan 4.0 sejak di kampanye Fieldpress itu selalu dimunculkan berulang-ulang aku jadi penasaran saya jadi sebenarnya itu apa 4.0 itu enggak paham oh iya saya betul-betul enggak paham apa itu 4.0 dan bagaimana politik kebudayaan kita bisa dibicarakan dengan apa ya, what so called 4.0 itu itu benar-benar penasaran nah nanti tentu saja yang akan manti obrolan lebih jauh adalah Ferry Sirait kenapa juga Ferry Sirait yang kemudian waktu itu saya kepikiran sebenarnya saya kepikiran minimal ada dua yang manti diskusi ini salah satunya Ferry Sirait karena Ferry ini akhir-akhir ini kerja untuk government juga jadi ketika ada program undang-undang kemajuan kebudayaan yang sampai di desa-desa itu Ferry ujung bongganya oh rakyat di situ banyak oh rakyat di situ banyak Ferry bukan rakyat mas Ferry bukan rakyat karena akhir-akhir ini doi sibuk disitu dan dulu-dulunya sebelum sibuk disitu sebelum lebih mudah ditemui sekarang kan susah banget ditemui aku harus jadi Jakarta balik ke sini jam segini aku cuma punya waktu segini loh sebelum sibuk banget kayak gitu dulu doi yang sering ngomong kita harus security culture nih ditutup nih kamera di laptop nih hidupmu diintai saya nggak cukup paham sama apa yang diomong dari segarana dia terkenal sebagai orang yang high tech lah data analis atau apa ya karyatnya tapi teman-teman ada tentang sendiri sebenarnya saya juga kepikiran untuk mengundang dari aliansi masyarakat adat di santara untuk berbicara mengenai pengelolaan kebudayaan dari perspektif masyarakat adat walaupun nggak tahu benar apa salah tapi asumsiku namanya aja masyarakat adat ya namanya-namanya saja aman tapi beliau nggak bisa datang karena kesibukannya itu saja pengantarnya pada sore hari ini dan obrolan kali ini sesi diskusi kita kali ini akan dipandu oleh seorang moderator bernama Mbak Maria Adriani atau biasa disebut Mbak Rere dosen ya nggak boleh disebut kalau dosen ya nggak jadi yang jelas penggagas sekolah bukan arsitektur tepuk tangan untuk Mbak Rere head dan kelas silahkan Mbak Rere halo semuanya selamat sorry ya tadi saya agak keberatan kalau dipanggil dosen karena saya sudah tidak aktif lagi di dosen jadi ya itu ya itu tadi karena Lise sudah mengambil alih pekerjaan saya untuk mengenalkan Mas Ferry jadi saya kayaknya tidak perlu mengenalkan lagi Alhamdulillah tapi ya untuk menyambungkan dengan diskusi yang kemarin mungkin ya kalau mungkin mungkin ada yang kemarin nggak datang atau mungkin ada yang nggak tahu yang kemarin udah gimana oleh-olehnya yang dibawa kemarin kita punya oleh-oleh bahwa kalau yang dibilang itu arsif tidak kalau yang dibilang muning arsif tidak sebagai sumber pengamanan resource of surveillance untuk mengendalikan kenormalan itu yang bagus tapi di sisi lain teman-teman yang kerja pengarsipan juga tahu pastinya bahwa ada paradoks di kerja pengarsipan sendiri dimana arsif itu juga sebagai subjek agensi tapi di sisi lain dia juga bagian dari sistem kan kemudian itu paradoks itu akan membawa ke apakah itu pilihan atau urgensi sebenarnya walaupun kalau misalnya kita terisik lebih jauh pilihan itu juga mungkin timbul karena urgensi masing-masing pekerja pengarsip yang berhubungan dengan realitasnya masing-masing gitu kan nah sekarang ini kita memasuki realitas apa sih? pertanyaannya kan kalau dibawa dalam diskusi ini apa kabar? apa? titik-titik kebudayaan ya kan? di era hype 4.0 mungkin bukan hal yang baru yang 4.0 kita tahu kita augmented reality udah dikenalkan mungkin dari 2000-an awal gitu tapi di Indonesia sendiri kayaknya kayak baru ditengarai dengan beberapa fenomena yang baru-baru ini Menteri Pendidikan Kemudayaan lalu nanti juga akan dibahas sama Mas Ferry ada UU Pemajuan Kemudayaan jadi mungkin baik kita untuk mengenali sebenarnya dunia baru yang akan kita masuk itu kayak apa? kira-kira pembahasannya akan begitu nah diskusi ini akan dibagi dalam beberapa bagian karena supaya tidak terlalu overwhelmed dan tidak terlalu norak atau jadi cemas untuk membicarakan jadi saya kami tadi sudah berbicara di belakang akan dibagi beberapa yang pertama kita akan ngomongin apa sih hitung 4.0 itu supaya kita tidak jadi katanya seno ilmuwan orang yang kedua mungkin kita akan bicara terutama dari pengalamannya Mas Ferry yang terlibat di UU pemajuan kebudayaan itu dan di setiap bagian itu kita bisa diskusi mungkin satu dua pertanyaan baru terus nanti kemudian kita ada mungkin pengalaman dari teman-teman sendiri yang kerja pengarsipan mungkin menilai peluang, hambatan atau apapun itu dalam dunia yang baru ini sekaligus konsultasi mungkin begicah kok gini semua ya oke Mas Ferry oke siap bisa kita mulai apa ini nyanyi iya mari silahkan Mas Ferry mungkin apa sih itu 4.0 itu 7 menit ya Mas kita hitung ini ini langsung ke 4.0 ya oke terima kasih sebelumnya terima kasih sudah diperkenalkan tapi nanti sambil cerita kenapa aku lari kesini dunianya sebenarnya aku backgroundnya filsafat tapi untuk cari duit dulu pas gini filsafat itu kayak gak laku jadi aku tukang bikin website salah satunya karena aku mendalam bikin website dan bikin web aplikasi terus aku ngerasa itu kayaknya menarik gitu lah dulu ya tahun 2015 eh 2005 aku kemudian belajar juga di dinia dokumenter nah kenapa lancar lancar lagi tapi aku sebenarnya lebih fokus ke perspektifnya lebih ke perspektif agrarian dan ekologis tapi aku akan cerita dulu soal 4.0 yang sekarang lagi hype ini nah mungkin sebenarnya teman-teman dah tahu banyak cerita soal 4.0 ini cuma kan tadi ada cerita dari tadi soal Seno mengatakan ini norak apa enggak terus bahkan pemerintah juga lagi ngomongin ini sebenarnya ini kan dimulai dari cerita industri sejak di jaman dulu bahwa sebentar di industri 1.0 dulu ini cerita mungkin ini gayanya barat ya mungkin sebenarnya mencoba mengklasifikasikan ini dalam era industri tapi 1.0 ini kan sebenarnya pasca semua tenaga kerja otot otot dari manusia otot dari binatang terus tenaga-tenaga penggerak lain selain otot itu paling angin ya lebih sifatnya yang naturalis itu berubah semenjak adanya di sini makanya memang perubahan besarnya sebelumnya itu misalnya salah satunya kapal waktu itu bisa berlabuh dalam waktu cukup lama nah di zaman ini bahkan di tahun 1800-an kapal yang sudah bisa berlabuh dengan cukup cepat bahkan ada uap itu teknologi uap itu tapi dulu kan ada kayu dan petubara yang dipakar nah itu mempercepat juga kolonialisme sebenarnya 1.0 itu catatannya jadi industri ini mengenalkan mekanisasi oke memperkenalkan ada satu teknologi nah kemudian ada industri 2.0 ini saya ingat juga waktu itu kayaknya pembuatan mobil itu bisa sampai 12 jam sekian puluh menit itu kayaknya ada salah satu untuk order nah dan teknologi di 2.0 ini memperkenalkan kalau assembling itu jadi kan kalau dulu pembuatan teknologi itu sifatnya paralel satu orang menguasai semua mulai dari bikin nisai sampai pembuatan kepala sampai baur semua segala macam ambebannya nah karena itu kayaknya dibutuh ini karena perpintaan cukup tinggi satu tahun cuma sekian ratus waktu itu font bisa bikin mobilnya nah mereka merasanya gak efisien mereka bikin lah teknologinya itu gak lagi sifatnya paralel tapi seri nah disini jadi ada ada kunci yang penting juga bahwa ternyata disinilah mulai diperkenalkan bahwa sebuah teknologi atau sebuah produk dibuat bisa di separasi bisa dipisah-pisah nah itu nanti berpengaruh pasti ke industri hari ini jadi pembuatan mobil gak bisa ada hanya orang karena karena dia udah menciptakan assembling waktu itu dan ada elektriciti juga energinya udah mulai muncul nah ada posisi bahwa setiap orang itu hanya membuat bannya hanya membuat kacanya gitu-gitu artinya ada pengetahuan yang jadi hilang dari satu orang atas keseluruhan jadi juga pengetahuan gak mempensi nah di industri 3.0 ini sebenernya udah dimulai otomatisasi karena diperkenalkannya komputer sama elektronik-elektronik maksudnya kita udah mau kenal waktu itu ada FDD ada flash sekarang ada flash disk kalau dulu ada cakram gitu kan ada DVD ada CD nah teknologi 3.0 industri 3.0 ini memang dipengaruhi oleh hidupnya komputer yang sudah bisa dipakai di berbagai macam titik sebenernya di berbagai macam industri nah aku juga heran kenapa ada cerita 4.0 ini jadi 4.0 ini kalau gak salah ini perspektifnya awalnya dari hasil kajiannya teman-teman apa teman-teman sama sama Jerman sebenernya jadi ada di sebuah kayak eksibisi besar mereka memperlihatkan kayaknya ada percepatan yang harus dilihat karena munculnya satu internet yang cukup masif ada teknologi cloud yang mungkin kalian paham jadi server itu gak lagi hanya bisa terpusat bisa terdesentralisasi bisa-bisa nah dan disini juga ada keterhubungan antara yang fisik dengan dengan internet jadi ada yang cyber dengan fisik itu juga dimulai pertemukan terutama ini sebenernya ini ini cerita dalam sebuah industri Apple juga jadi Steve Jobs itu gak percaya kalau bukan Steve Jobs ada sebuah ekologi environment pembuatan produksi produk itu kan mereka bisa-bisa sebenernya tiba-tiba tiba-tiba ada yang gak paham teknologi dia mau membuat sebuah challenge memang di industri nanti akan ada ada perubahan manajemen juga jadi perspektifnya gini aja ada satu kelompok yang dia mau bikin sebuah challenge jam ini bisa nih dihidupkan gitu kan dihubungan sama internet nah kelompok teknologi yang biasanya main coding atau segala macam itu di Apple itu gak percaya sebenernya apa ini ini bisa dihidupkan gak mungkin itu sebenernya di disingkirkan tapi akhirnya kita kenal sekarang gak ada smart words itu dan itu jadi hidup itu salah satu promote besarnya bahwa ada industri 4.0 ini nah istilah 4.0 ini memang kalau gak salah di World di World Economic Forum sama Angela Merkel itu dipromot sama besar-besaran dan uang dari uang dari Amerika sama uang dari Jerman itu memang khusus mengkaji ini mereka ngajak jelas profesor profesor universitas dan termasuk industri untuk mempunyai cerita ini nah menariknya ini kan sebenernya industri yang terus saja berkembang yang menurut saya karena teknologi selalu berkembang nah cuma di Indonesia dia didorong sama presiden ini sama Jokowi mengarahkan ke ketiga hal ini ya kelima hal ini jadi Menteri Perindustrian itu menyebutnya The Making Indonesia 4.0 memang saya gak heran juga lagi-lagi mereka malah masuk ke industri manufaktur sebenarnya pembuatan dari barang Bapu jadi barang jadi industri makanan minuman industri tekstil pakaian otomotif kimia dan elektronik ini lima yang secara core utama sepertinya akan ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian tapi gak tahu nanti dengan yang lainnya tapi ada pernyataan Jokowi tiba-tiba menyatakan tenang aja persoalan padat karya gak akan hilang nah ketakutan orang kan sekarang gini ada sebuah industri baru yang memperkenalkan smart machine semakin banyak teknologi robotik makin kuat terus pengenalan kemampuan kognitif yang lebih cepat itu seperti dianggap mau menggantikan manusia tapi sebenarnya gak nanti kita akan lihat nah terus tiba-tiba ada bikin pernyataan tetap aja industri padat karya tetap akan ada kalau ini pun masukin 4.0 ada 10 destinasi wisata oleh negara ini dia punya proyek 10 badan otorita wisata 10 badan otorita wisata itu salah satunya Nampung saya sudah lebih 3 menit udah lebih 3 menit oke nah jadi ini rencananya mereka aku percepat aja Brad ya yang paling kuat sebenarnya yang dikenal di industri ini bicara soal artificial intelligence machine learning nanti kita coba lihat perbedaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih